Intro Inilah aksi petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi di rumah Bandar Narkoba di Jalan Badak Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Dalam pengledahan, aparat yang datang ke rumah terduga Bandar Narkoba sempat menyisir setiap sudut. dan celah rumah untuk mencari barang bukti. Awalnya petugas hampir tak berhasil untuk menemukan barang bukti. Namun setelah dilakukan pencarian ke seluruh ruangan, petugas akhirnya menemukan barang bukti di kamar mandi. Barang haram ini ditemukan petugas di dalam pembuangan air di dalam kamar mandi. Diduga tersangka hendak berusaha memusnahkan barang bukti ketika mengetahui akan datangnya petugas. Selain karena adanya laporan warga, pengerpekan ini juga dilakukan akibat lokasi ini atau Jalan Badak Lingkungan 1, Kelurahan Bandar Utama, sudah dalam pantauan petugas akibat banyaknya transaksi narkoba di lokasi ini. Tak hanya itu, dari hasil pantauan petugas, setidaknya puluhan pemakai dan pengedar sudah diamankan dari tempat ini. Kira-kira pukul 00.00, kita dapat informasi bahwa saatnya ada pelaku narkot 3 di daerah kampung semut. Kemudian dari laporan tersebut, terus kita bergerak dan kita dapatkan memang ada pelaku dan kita bawa ke kemanda. Karena kampung semut ini sudah kita jadikan menjadi kampung narkoba. Di sini kita selalu melakukan penangkapan-penangkapan di kampung semut tersebut dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak berkurang. Jadi ini sudah kita targetkan supaya bersih daripada narkoba. Yang kita temukan ada barang bukti 4 paket sabu-sabu. Kini guna pengusutan barang bukti puluhan plastik kecil berisi sabu serta dua tersangka diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!